Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem si merah sekarang kita bakalan coba cara membagi jaringan internet dengan LAN atau menggunakan kabel LAN untuk membagi jaringan internet menggunakan LAN maka kita membutuhkan yang namanya suite atau hub untuk perangkatnya seperti ini ini merupakan suite hub dari ATP Link dan ini juga cukup murah sekali dan dia memiliki 8 port untuk kecepatan maksimalnya dia bisa mengangkut sebesar 100 MB saja teman ini tidak cocok untuk kalian yang membutuhkan jaringan yang lebih dari 100 MB sedangkan ini untuk kecepatan di bawah 100 masih cocok menggunakan perangkat ini ini cukup simple ya jadi kita tinggal colok saja dan dia akan langsung berfungsi oke ya disini kita bakalan unboxing terlebih dahulu teman untuk melihat isi apa saja yang kita dapatkan ya di dalam paket pembelian dari TP Link Suite Hub ini nah disini kita mendapatkan panduan instalasi ya ini tentu saja untuk kalian yang tidak paham cara penggunaannya disini sudah dilengkapi juga dengan panduan instalasi atau panduan penggunaan perangkat oke kemudian disini ada suite hubnya cukup kecil ya teman ya seperti ini nah untuk suite hub ini itu ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ya cocok dengan informasi yang kita dapatkan di kotaknya teman kemudian di bawahnya lagi itu ada adapter kemudian disini ada kartu garansi ya cuma ini yang kita dapatkan ya selebihnya sudah habis ya teman dia ada powernya kemudian ada panduan instalasi dan 1 unit suite hubnya atau alat untuk membagi jaringan internet dengan LAN nah untuk penggunaannya cukup simple ya teman ya jadi kita itu tinggal memasukkan aja powernya ya di bagian samping itu ada power nah ini kemudian kita tinggal colokkan aja ke listriknya teman kemudian untuk penggunaannya kabel LAN di bagian port ini jadi salah satu kabel yang bersumber dari internet kalian masukkan aja di port ke satu ya untuk mempermudah kalian nanti kemudian untuk 1,2,3,4,7 itu untuk membagi jaringan internet menggunakan kabel LAN contoh penggunaannya seperti ini teman ya ini ada yang sudah saya pasang ya nah untuk lebih jelasnya seperti ini jadi 1 kabel ini sumber kita masukkan aja di port ke satu kalau sudah berfungsi dia akan menyala seperti ini teman ya coba saya cabut dulu ya untuk lebih jelas nah seperti ini ini tandanya sumber internet sudah masuk ke dalam perangkat dari TP-Link suite hub ini kemudian untuk melanjutkan atau membagi jaringan internet menggunakan kabel LAN kalian itu harus menyiapkan kabelannya teman untuk kabel LAN ini ada yang sudah jadi ada juga yang bisa kalian krimping sendiri ya untuk panduan krimping kabel LAN ini sudah kita bahas di video sebelumnya nanti saya letakkan di deskripsi ya dan ini menggunakan kabel LAN dari Totolink teman teman ini sudah CAT 5E ya nah untuk penggunaan cukup simpel jadi kalian masukkan aja ke port 1 seperti ini ke port 8 ya sorry ya ini port 8 kemudian satu lagi kalian bisa masukkan ke perangkat yang kalian inginkan nah untuk contohnya seperti ini teman teman nah disini ada perangkat TP-Link juga ini router ya router access point nah jadi kita masukkan aja ke port 1 nah coba kalian perhatikan disini ya kabel LAN ini belum saya masukkan maka disini lampunya tidak menyala sekarang coba saya masukkan ya kita perhatikan sama-sama ini kita masukkan aja ke port 1 nah seperti ini langsung menyala teman teman artinya internet yang sudah kita input disini juga sudah masuk ke perangkat ini yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan kabel LAN ini jangan menggunakan lebih dari 40 meter ya teman kalau lebih nanti koneksinya tidak maksimal nah untuk yang maksimal lagi kalian harus menambahkan perangkat hub atau suite hub lagi ya supaya internetnya lebih lancar nah itu salah satu kekurangan menggunakan kabel LAN jadi setiap 40 meter kita perlu menambahkan boosternya atau repeater baik itu dari suite ya atau perangkat-perangkat yang lain kemudian disini saya juga mau nambah lagi ya teman teman ya disini saya mau tambah lagi ke access point kedua jadi kita masukkan aja ke port yang ketujuh ya sekarang kita masukkan ke port yang tujuh ini longgar ya teman ya makanya mati-mati kita masukkan ke yang tujuh nah seperti ini langsung menyala jadi kalian bisa teruskan empat ya ada satu, dua, tiga, empat, lima ya jadi ada sisa lima port lagi yang bisa kalian pakai untuk membagi koneksi internet dengan LAN nah inilah perangkat yang bisa kalian pakai untuk membagi jaringan internet menggunakan kabel LAN yaitu perangkat dari TP-Link ya ini 8 port dan dia masih di 100 MB saja teman teman kalau misalnya kebutuhan kalian itu sudah gigabit silahkan kalian cari perangkat suite hub yang sudah mendukung gigabit juga teman teman baik dari TotoLink atau dari Asus atau dari merek apapun ya selama bisa digunakan untuk membagi jaringan internet dengan LAN dan yang tidak kalah penting lagi yang perlu kalian perhatikan juga teman ujung kabel LAN ya ini ujung kabel LAN perhatikan di ini ya jangan sampai pinnya patah atau konektornya patah ini seperti ini ini sudah patah ya teman teman ya seperti ini kalau patah seperti ini itu sering terjadi longgar ya karena dia tidak tertahan oleh port di RJ45 di suite hubnya maka kita usahakan pin konektor ini jangan patah ya ketika kita masukkan ke sini juga berbeda ya teman ya ini ada bunyinya ya coba kalian dengar ya nah seperti ini kalau ini yang sudah patah pinnya seperti ini dia akan melempum saja seperti ini tidak ada bunyi nah ini yang sering terjadi nanti ini copot maka koneksi akan mati sehingga menyebabkan koneksi internet kalian itu tidak maksimal ya teman meskipun disini nyala sedikit kesenggol langsung copot ya nah seperti ini beda hal dengan yang ini ini tidak bisa ya jadi kita harus tekan dulu ya kalau mau dicabut disini harus ditekan baru mau keluar dia kalau tidak dia tidak bakalan copot meskipun kita tarik ya atau kesenggol ya seperti itu tidak bakalan copot nah kalau masih utuh pinnya seperti ini atau konektornya kalau ini tidak ya langsung saja lepas dia inilah yang menyebabkan nanti internet kalian itu putus nyambung putus nyambung atau putus tidak terhubung sama sekali ya karena kabel atau ujung kabelannya copot nah ini yang sering terjadi di lapangan ya teman jadi kalian harus perhatikan benar-benar ya RJ45 yang kalian krimping ini harus utuh untuk pin konektornya jangan sampai patah kalau patah itu akan fatal atau lebih baik kalian potong saja krimping ulang jangan menggunakan kalau sudah patah seperti ini oke ya nah seperti itu saja ya cara membagi koneksi jaringan internet dengan LAN silahkan dicoba semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati